Kepala Bank Indonesia yang baru tersebut sempat terasa dengan anjloknya pasar saham China. Tapi Destri menyatakan yang paling perlu diwaspadai yaitu dampak di sektoril, yaitu pada pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pada bidang pariwisata Indonesia sudah membatasi mobilitas orang ke Tiongkok. Sedangkan dalam hal perdagangan, pemerintah tengah meninjau perbatasan ekspor-impor. Tapi menurut Destri, kemungkinan penularan dari bahan baku yang kita impor seperti bawang putih tak terlalu besar. Hal tersebut memberi peluang bagi Indonesia, karena dipastikan harga komoditas di China turun sehingga mempengaruhi harga impor. Jadi, walaupun kita lihat, PDIRUSI-nya bangsa peralian China itu sudah langsung mengambil langkah-langkah preemptif, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan injeksi, hal itu dikasih sebagainya, untuk meminimaliskan dampak dan ekonomi di dalamnya. Tapi, impact-nya tentunya harga komoditas di sana akan turun, sehingga itu akan mempengaruhi juga harga impor kita dari Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Barat M. Arifin Sunjayana menyatakan pihaknya menunggu instruksi dari Kementerian Perdagangan terkait bawang putih yang 95% diimpor dari China. Menyikapi harga bawang putih yang melonjak di pasaran, Arifin pun menyatakan stok di Jawa Barat cukup sampai bulan Maret. Dirinya akan menyurati Satgas Pangan pekan depan agar ada upaya pengendalian harga. Tidak ada cerita kalau mereka sekarang menjual kepada pedagang dengan harga hampir Rp40.000-Rp45.000. Malah tadi saya tanya ada sampai yang Rp50.000 beli dari distributor. Mereka kan biasanya pedagang paling Rp5.000-Rp10.000 ya. Marginnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kita akan coba kalau ini terus tetap terjadi, kita akan minta Satgas Pangan untuk segera turun. Karena ini adalah, ulahnya adalah ulah di spekulat. Menurut Arifin, Jawa Barat memproduksi 1.400 ton bawang putih. Namun, kebutuhan Jawa Barat akan bawang putih mencapai hingga 3.000 ton per tahun.